Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tutor Online Pada tutorial kali ini Saya akan bahas bagaimana caranya ya Kita registrasi ke Akun Canva for Education Pertama kita buka Chrome seperti ini ya Kemudian pastikan Akun kita yang disini Ini ya, ini adalah email Belajar ID Kemudian kita Ketik disini Canva For Education ya Ya, seperti ini Setelah tampil kita pilih ini Klik disini ya Kemudian Ya, setelah tampil seperti ini Kita pilih ini ya Sign up now Kita klik disini Kemudian kita pilih Daftar dengan Google ya Daftar dengan Google Kita pilih yang ini ya Yang Belajar ID Pastikan yang Belajar ID ini Kita klik Ya Ya Akan menurut seperti ini Dapatkan paket pendidikan gratis kami Untuk tingkat TK hingga SMA Ini ada keterangannya Kemudian Mengklik ini ya Mulai verifikasi Sekarang Kita klik disini coba Setelah itu Kita ketikan Nama depan kita Sama nama belakang Kemudian Email ya Lanjut Nama sekolah Misalkan SMA Negeri 1 Keramat ya Tempat saya bekerja Situs web sekolah SMA SMA 1 Keramat Saya lupa ini ya Saya coba cari di Google SMA Negeri 1 Keramat Ya ini dia Saya copy aja ini ya SMA Negeri 1 Keramat Saya taruh disini Ya seperti ini Kemudian pilih Lanjutkan ya Nah ini dia penting ini Diperlukan dokumen Tambahan Mohon Unggah dokumen yang Diterbitkan Sekolah Yang menampilkan Nama lengkap Nama sekolah Status guru Dan tanggal Dalam tahun ajaran Saat ini Apa saja dokumen Yang diterima Kita bisa lihat disini Ya Bisa kartu identitas sekolah Bisa status Pekerjaan sekolah Bisa Apa ini Sertifikasi Sertifikat pendidik Dan lain-lain ya Bisa juga SK ya SK mengajar bisa SK CPNS juga bisa Kemudian kita pilih Untuk upload Kita pilih satu file Disini Yang sesuai ya Misalkan tadi SK Silahkan cari SK Karena saya sudah Sudah punya akun Saya tidak akan Ini ya Tidak akan Unggah dokumen Silahkan pilih SK Bisa saya PNS PNS Atau SK mengajar ya Bagi yang belum PNS Bisa juga Sertifikat pendidik Oke Setelah itu nanti kirim Nanti tunggu Selama 48 jam Ya Tunggu selama 48 jam Nanti akan dapat Email balasan Oke Seperti itu Saya akan tunjukkan ya Contoh email balasannya Seperti ini Saya coba Pakai akun lain ini ya Yang sudah terverifikasi Atau sudah terdaftar Kanpa Kita buka Gmail nya Jadi kita cari Di bagian tab mana ya Kita coba Di sosial Kosong Promotion kosong Kita lihat di update Coba Ya ini ada Balasan dari Canva ini ya Ini dia Kita lihat Seperti apa Email nya Selamat datang Di Canva Untuk pendidikan Ya Jadi seperti ini Kalau sudah dapat Email seperti ini Berarti kita sudah Resmi ya Terdaftar di Canva for Education Bedanya sangat jauh sekali Bapak Ibu ya Ini Dengan Segala fasilitas Canva Kita bisa menikmatinya Gratis Kalau belum Akan seperti ini Bapak Ibu Kita lihat Misalkan kita lewat ini ya Kita belum Verifikasi Coba lihat Di sini ada tulisan Canva Coba Canva Pro ya Ini berarti kita belum Belum masuk Misalkan kita mau cari poster Yang bagus Poster Itu ya Kita lihat Panjang sekali Poster yang menarik Di sini Misalkan Saya pilih salah satu ini ya Ini dia Jadwal pelajaran Kita bisa membuat ini Di edit Silahkan di edit Kemudian nanti di download ya Nah coba perhatikan Untuk poster tertentu Ketika download Ternyata Ini dia lihat Ada harganya ya 126.000 Jadi kalau kita buat seperti ini Dan kita belum Pro ya Kita tidak pakai yang Canva for education Maka harus membayar sekian Baru bisa Mendownloadnya Ya Sedangkan kalau Ini ya Kalau kita pakai yang For education Kita coba lihat Kita buat Canva di sini Canva Langsung login Karena sudah punya Akun ya Yang for education Kita cari poster Yang sama dengan tadi Coba ya Poster Poster Ini dia Ini persis dengan yang tadi ya Jadwal pelajaran Kita coba klik Di sini Kemudian kita edit sedikit Ganti-ganti Jadwalnya Kita isi ya Kemudian kita unduh Apa yang terjadi Ini yang For education ya Kita klik di sini coba Nah Ternyata Langsung gratis ya Langsung ada Link unduh Tanpa ada Biaya Spesial pun Kita bandingkan dengan yang tadi sebelumnya Ini yang Belum Pro ya Atau tidak For education ya Biasa Bayar sekian Dan untuk beberapa Poster lain Mungkin bisa lebih mahal ya Ada yang sampai 500 ribu 700 ribu Dan seterusnya Untuk itu Sangat disarankan ya Kalau kita punya Akun belajar ID Kita segera Daftar Canva for education Dengan akun belajar ID kita Demikian ya Tutorial cara Registrasi Akun Canva for education Semoga bermanfaat Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.